Intro Apresiasi patut diberikan kepada aparat jajaran Polda ke Pulauan Riau. Kali ini petugas polisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap Arnold Tambunan, seorang pensiunan TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang. Pengungkapan kasus pembunuhan ini berawal dari laporan hilangnya korban pada Agustus 2018 lalu dan dikaitkan dengan ditemukannya kerangka manusia dari dalam septic tank di sebuah rumah kosong di Tanjung Pinang. Setelah berhasil mengungkap kasus ini, polisi kemudian menetapkan dua orang tersangka pelaku pembunuhan. Namun yang diduga pelaku utamanya ditemukan telah tewas pada sebuah kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu. Kapolres Tanjung Pinang AKBPU Coklas Din Silalahi mengatakan, pelaku utama atas nama Rashid sebelum ditemukan tewas sempat diperiksa oleh aparat satres krim Polres Tanjung Pinang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembunuhan terjadi akibat tersangka sakit hati saat ditagih hutang sebesar 30 juta rupiah. Rashid pun mengajak karyawannya bernama Abduh untuk membantu dirinya membunuh korban dengan menjanjikan akan memberi imbalan sebesar 20 juta rupiah. Usai dibunuh dengan menggunakan peralatan benda tumpul, jasad Arnold kemudian diikat dan dibawa ke sebuah rumah kosong lalu dimasukkan ke dalam septic tank. Saksi-saksi juga kita sudah meminta keterangan waktu itu tentang kaitannya hilang. Maksudnya beberapa alat bukti selain saksi yaitu rekaman CCTV. Beberapa titik itu sudah kita dapatkan. Kemudian dari situ ada sedikit petunjuk dari TKP, dimana informasi berkembang bahwa rupiah wakil ini pernah mendatangi rumah. Prosesnya kemudian terus berlanjut sampai turun ini ketika didapatkan informasi bahwa proses hilangnya itu karena ada satu sebab yaitu tanggung-tang. Pengungkapan kasus pembunuhan ini juga tak lepas dari kerja keras tim Bitdokers Poldak Pulauan Riau yang telah melakukan otopsi atas penemuan kerangka manusia tersebut, yang kemudian mencocokannya dengan seluruh identitas korban. Atas perbuatannya tersangka diancam maksimal dengan hukuman mati dan atau hukuman paling ringan 15 tahun kurungan penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata!